PT Mitra Tani 27 adalah perusahaan swasta yang berlokasi di Jalan Brawijaya 83, Mangli, Jember, Jawa Timur. Saat ini saham perusahaan dimiliki PT Perkebunan Nusantara 10 sebanyak 65% dan PT Kelola Mina Laut sebanyak 35%. Perusahaan mulai berproduksi pada tahun 1995 yang ditandai dengan ekspor perdana edamame atau kedelai Jepang sebagai komoditas utama secara komersial dan sampai sekarang merupakan produk andalan. Tahun 1997 perusahaan memproduksi dan memasarkan secara komersial produk-produk edamame dengan orientasi ekspor ke Jepang. Tahun 1998 perusahaan mulai memproduksi dan mengekspor mukimame atau edamame kupas untuk mengurangi produk yang terbuang. Berdirinya PT Mitra Tani 27 memiliki maksud dan tujuan seperti yang tertuang dalam Akta Nomor 11 tanggal 17 November 1994 adalah Menciptakan petani tangguh berwawasan agribisnis dalam pembangunan agroindustri. Meningkatkan ekspor produksi olahbeku hasil pertanian Indonesia dalam upaya meningkatkan pendapatan petani serta pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat. Manajemen Lapangan Industri Pertanian Tanaman Semusim atau Palawija